Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang dari Biograd dan selamat malam di Jakarta. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, pada saat ini saya berada di Biograd, Serbia untuk melakukan kunjungan kerja kurang lebih selama 24 jam sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri KTT Peringatan 60 Tahun Gerakan Non-Blog. Sejak kemarin, setiba di Biograd, saya langsung melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Serbia dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Serbia. Pertemuan pertama dengan Presiden Serbia. Dalam pertemuan, saya menyampaikan bahwa Serbia adalah teman dekat, teman lama Indonesia sejak berdirinya GNP. Presiden Soekarno dan Presiden Josep Brostito adalah dua dari lima pendiri Gerakan Non-Blog. Dengan Presiden Serbia, saya berkesempatan melakukan tukar pikiran terkait spirit, nilai, prinsip, dan cita-cita pendirian Gerakan Non-Blog. Saya sampaikan, KTT Peringatan 60 Tahun lahirnya Gerakan Non-Blog ini menjadi momentum yang baik untuk menghidupkan kembali spirit gerakan ini. Saya menekankan pentingnya bagaimana spirit gerakan dapat terus dijalankan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Sebagai founding father, Indonesia juga mengadakan peringatan pendirian Gerakan ini lima tahun yang lalu, agar spirit gerakan non-blog terus hidup dan dijalankan. Presiden Serbia menyampaikan pandangan yang sama mengenai pentingnya terus menjalankan prinsip dan nilai-nilai Gerakan Non-Blog. Presiden Serbia menghargai posisi Indonesia yang terus teguh memegang prinsip-prinsip Gerakan Non-Blog, termasuk prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritori, persamaan, dan semangat kerjasama. Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan pesan Bapak Presiden dan meminta dukungan upaya Indonesia menominasikan Arsip KTT GNP ke-1 tahun 1961 di Biograd sebagai Ingatan Kolektif Dunia, Memory of the World dari UNESCO. Kesempatan KTT peringatan di Biograd ini adalah waktu yang tepat untuk mengusung nominasi tersebut. Presiden Serbia mendukung upaya tersebut dan siap bekerjasama untuk mewujudkan prakarsa Indonesia tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertemuan kedua adalah dengan Menteri Luar Negeri Serbia. Ini adalah pertemuan kedua saya dengan Menlu Nikola dalam satu bulan terakhir. Bulan lalu, saya bertemu dengan beliau di sela-sela sidang majelis umum PBB di New York City. Di dalam pertemuan dengan Menlu Serbia, saya memfokuskan pembahasan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia-Serbia. Beberapa hal yang saya sampaikan antara lain. Pertama, kita ingin menjadikan KTT peringatan GNP ini sebagai momentum yang baik untuk secara formal, mohon maaf, menominasikan Arsip KTT 6 ke 1 di Biograd sebagai ingatan kolektif dunia, Memory of the World UNESCO. Nominasi ini akan memperkuat peran sentral GNP di dunia saat ini. Dan saya usulkan agar Indonesia dan Serbia bekerjasama untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Menanggapi hal tersebut, Menlu Serbia langsung menyampaikan letter of support, surat dukungan terhadap prakarsa Indonesia ini. Hal yang kedua yang saya bahas dengan Menlu Serbia adalah kerjasama hukum kedua negara. Saya mendorong dimulainya proses perundingan, pembentukan perjanjian Mutual Legal Assistance in Criminal Matters atau MLA dan perjanjian ekstradisi. Menlu Nikola, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan Keadilan Serbia, sepakat dengan hal ini dan akan mendorong perundingan dan percepatan penyelesaiannya. Isu ketiga adalah kerjasama vaksin. Saya usulkan agar Indonesia dan Serbia mengakui sertifikat vaksin kedua negara sebagai langkah awal untuk membuka perbatasan dan mobilitas masyarakat kedua negara dengan hati-hati dan aman. Sehari setelah pertemuan, Menlu Nikola telah menyerahkan surat resmi mengenai kesiapan Serbia untuk mengadakan perjanjian saling pengakuan sertifikat vaksin kedua negara. Isu keempat yang saya sampaikan di dalam pertemuan bilateral adalah kerjasama ekonomi. Saya tekankan pentingnya penyelesaian MOU di sektor pertanian sebagai sektor unggulan kerjasama kedua negara. Mengenai investasi, saya dorong peningkatan investasi dua arah antara kedua negara. Dan secara khusus saya meminta perhatian dan dukungan terhadap investasi Indonesia di Serbia. Sebagaimana teman-teman ketahui, perusahaan Indonesia yang berada di Serbia saat ini adalah Indo-Adriatic Industry yaitu produksi mie instan dan PT Delta Danube berupa plantasi jamur telah mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dan rakyat Serbia, bahkan dari Presiden Serbia sendiri. Presiden dan Menlu Serbia pernah secara langsung mengunjungi perkembunan jamur yang dimiliki oleh investor Indonesia. Dan di dalam pertemuan bilateral tersebut, rekan-rekan, Saya dan Menlu Nikola telah menandatangani MOU Kerjasama Pendidikan Diplomatik Kedua Negara. Dan kami juga menyaksikan penandatanganan MOU on Business and Innovation Incubation antara Universitas Biograd dan Universitas Pajajaran. Menlu Serbia merencanakan berkunjung ke Indonesia awal 2022. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan ketiga dan ini merupakan pertemuan yang paling pokok yaitu KTT Peringatan 60 Tahun Gerakan Non-Blok. KTT dihadiri oleh negara anggota GNP. Beberapa negara hadir pada tingkat kepala negara, kepala pemerintahan, namun sebagian besar dihadiri pada tingkat utusan khusus dan menteri luar negeri. Presiden Majelis Umum PBB ke-76 juga hadir dalam pertemuan dan Sekjen PBB mengirimkan pesan secara rekordit di dalam pembukaan acara tersebut. Di dalam pembukaan acara, Sekjen PBB antara lain menyampaikan bahwa pelaksanaan KTT ini sangat tepat waktu karena tantangan global yang dihadapi dunia saat ini. Dan Sekjen menyatakan masih relevannya nilai-nilai gerakan non-blok 60 tahun yang lalu dengan situasi dunia saat ini. Sekjen PBB secara khusus mengingatkan pentingnya NAMP untuk terus menyuarakan kesetaraan akses terhadap vaksin dan kerjasama dalam menghadapi perubahan iklim. Rekan-rekan media, di dalam sesi debat umum, saya sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia dan Indonesia sebagai salah satu pendiri GNP diberi kesempatan sebagai pembicara pertama. Di dalam KTT tersebut saya sampaikan bahwa tantangan dunia setelah 60 tahun berdirinya GNP masih besar dan bahkan lebih kompleks seperti pandemi dan perubahan iklim. Dasar Sila Bandung telah menanamkan nilai dan prinsip untuk mengatasi tantangan dunia saat ini. Setidaknya di tiga hal. Pertama, nilai dan prinsip persamaan antar negara. Akses yang tidak sama terhadap vaksin saat ini masih terjadi. Diskriminasi dan politisasi vaksin bahkan memperlebar ketimpangan vaksin dan kesulitan untuk pulih secara bersama. Oleh karena itu, kesetaraan dan kesamaan akses terhadap vaksin menjadi ujian moral paling besar bagi kita semua. Dan Dasar Sila Bandung mengajarkan persamaan antara negara. Untuk itu, semua negara GNP harus bergerak bersama dan menggaungkan solidaritas untuk kesetaraan akses vaksin COVID-19. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam pernyataan nasional Indonesia adalah mengenai nilai dan prinsip kerjasama. Rivalitas geopolitik mengancam spirit kerjasama untuk mengatasi pandemi dan tantangan dunia lain. Tantangan perubahan iklim yang dapat mengancam survival manusia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan serusan. Dasar Sila Bandung meminta kita semua untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bersama dan kerjasama. Hal ini saya tekankan kembali. Isu ketiga yang saya sampaikan di dalam pertemuan KTT Non-Block adalah nilai dan prinsip penghormatan terhadap keadilan. Saya sampaikan semua negara GNP masih berhutan kepada rakyat Palestina yaitu kemerdekaan bangsa Palestina. Dan Dasar Sila Bandung memandatkan kita untuk mendukung Palestina dalam perjuangannya mendapatkan keadilan. Saya menyampaikan bahwa Presiden Soekarno, salah satu pendiri GNP, pernah menyampaikan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah. Dan saya sampaikan dalam Statement Indonesia bahwa pada hari ini saat kita memperingati pembentukan GNP, saya meminta dukungan Prakarsa Indonesia untuk menominasikan Arsip KTT 6 ke 1 di Biograd sebagai ingatan kolektif dunia, Memory of the World dari UNESCO. Saya menggarisbawahi pentingnya sejarah GNP ini menjadi pengingat kita akan nilai, cita-cita, dan prinsip-prinsip gerakan non-block. Kita sama-sama menjadikan semua nilai, cita-cita, dan prinsip tersebut bermanfaat bagi rakyat dan dapat terus dilakukan. Saya tutup statement saya di dalam pertemuan KTT dengan mengatakan bersama kita dapat membangun dunia yang lebih baik dan kuat. Dekadakan media yang saya hormati, selain menghadiri KTT di sela-sela KTT, saya juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Menlo Kuwait, Menlo Venezuela, dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar. Dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, saya menandatangani MOU konsultasi politik kedua negara sebagai mekanisme konsultasi bilateral kedua negara. Dengan Menteri Muda Qatar, kita membahas peran dan kontribusi yang dapat diberikan negara muslim di dalam mengawal proses transisi di Afganistan. Dengan Menteri Luar Negeri Kuwait, kita sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama, terutama kerjasama di bidang ekonomi. Untuk itu, disepakati bahwa komunikasi rutin akan dilakukan pada tingkat dirjen untuk memantau perkembangan kerjasama bilateral kedua negara setiap tiga bulan sekali. Dekadakan media yang saya hormati, siang ini saya akan terbang menuju Ankara, Turki untuk melakukan kunjungan bilateral resmi di Turki. Dan saya akan sampaikan update hasil kunjungan saya ke Turki setelah seluruh rangkaian pertemuan di Turki selesai. Demikian tekan-tekan media. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih.